Mantan kabar eskrim Polrikom Jen, Purnawirawan, Ito Sumardi meragukan keaslian bukti chat hasil ekstraksi ponsel Vina Cirebon yang diungkap kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal. Ito Sumardi bahkan menyebut bukti chat dari pesan singkat, SMS, Vina Cirebon itu bisa saja dimanipulasi. Dijelaskan itu, di dalam ponsel itu seharusnya tidak hanya berisi pesan, namun ada juga voice call dan video call. SMS itu bisa dimanipulasi orang. Karena di sana saya dengar ada kata-kata, ini dari siapa? Logikanya, kalau saya punya sahabat, tentu saya tidak perlu bertanya lagi, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan Fakta TV One pada Senin, 19 Agustus 2024. Ito juga menyeroti pembicaraan di SMS itu yang mengesankan Vina masih hidup. Menurut Ito, hal itu harus dikaitkan dengan keterangan ahli yang memastikan tentang waktu kematian Vina. Ini harus dikaitkan saksi ahli, pada saat itu Vina meninggal jam berapa, ujarnya. Selain itu, lanjut Ito, harus juga dipastikan apakah sebelum meninggal ponsel ada di Vina atau tidak. Kan saya dengar, ada di kantongnya almarhum Eki itu, ponsel, ungkapnya. Menurut Ito, hal-hal ini tentunya nanti akan menjadi pertimbangan hakim saat memutus upaya PK yang diajukan para terpidana kasus Vina. Termasuk mengenai keterangan saksi-saksi yang kini banyak bermunculan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!